Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disyarekan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai pertolongan pertama untuk pasien stroke bersama dengan Dokter Saferio Yanuar dari Mitra Keluarga Gading Serpong ini temanya membahas pertolongan pertama untuk pasien stroke jadi lanjut aja lagi materinya jadi sekarang bagaimana dengan oke tadi ada golden period jangan bermain-main dengan waktu, jangan ditunda-tunda langsung dibawa aja gitu ya karena itu tadi komplikasinya bisa macam-macam deh kalau kita tepat sedikit aja ya kan sayang sekali ya kalau diri sendiri atau orang terdekat kita jadi jatuh dalam kondisi yang jauh lebih buruk gitu ya kalau di rumah sakit penanganannya atau bukan rumah sakit ya Dok ya pelayanan fasilitas medis lah ya gitu istilahnya apa yang biasanya dilakukan ya untuk mencari tahu dulu nih ini nih penyumbatan atau penyempitan terus juga tindakannya seperti apa sih kalau di Mitra Keluarga Gading Serpong enggak follow up-nya juga seperti apa tuh kalau di rumah juga support systemnya tuh harus seperti apa demi kesembuhannya sih pasiennya begitu dok oke kalau boleh saya cerita jadi mungkin secara lebih lengkap dari awal ya tadi kan sudah diagnostik kira-kira sudah tahu yang masalah FES tadi oke terus sudah diagnostik peran dari keluarga harapkan langsung segera bawa ke rumah sakit jangan ditunda-tunda kita pikiran yang terburuk dulu oh ini dari gejala yang ada tandanya mengarah ke arah stroke kita pikiran ini stroke dulu kalau misalnya bukan kan kita bisa oh bukan berarti dibandingkan dengan bukan stroke kayaknya ternyata malah terlambat gitu nanti efeknya malah kurang baik memang apa yang bukan stroke tapi mirip-mirip gejalanya iya bisa banyak sekali misalnya kayak kekurangan vitamin B juga bisa kan kesemutan-kesemutan juga gitu nah kadang-kadang terus ntar dikira masuk angin atau apa yang lain gitu maksudnya terkadang karena banyak kita temukan itu di rumah sakit datang sudah dengan bekas bekas kerikan datang sudah dengan bekas maaf mungkin ada tusukan-tusukan kayak pengobatan-pengobatan alternatif yang lain gitu ya mohon maaf aja gitu ternyata ketika di diagnosa setelah ada lakukan CT scan dilihat oh ini ada perdara atau ada sumbatan gitu maksudnya itu yang mau saya sampaikan jangan sampai kita lalai di situ apabila ternyata misalnya bukan tentu efeknya akan lebih baik ya oh ternyata itu bukan stroke ternyata hanya kekurangan vitamin misalnya kayak gitu it is better mungkin menurut saya ya dampaknya nah terus sudah bisa melihat tanda-tandanya langsung sudah dibawa ke rumah sakit biasanya kita lakukan pertama adalah satu diagnostik diagnostik dulu yang tadi ya apakah ini sumbatan atau bukan yang perdarahan nah sudah gitu nanti ada obat-obat yang diberikan yang berbeda apabila sumbatan dikasih untuk mengatasi sumbatannya kalau perdarahan nanti dilihat berapa perdarahannya apakah mungkin diperlukan tindakan operasi atau enggak itu nanti tergantung dari masing-masing kasusnya begitu nanti yang lebih penting lagi biasanya kita atasi untuk tata raksana ini pertama adalah faktor risikonya jadi kita nggak bisa ngobatin stroke stroke-nya sembuh gimana ya tentu kita harus mengembalikan tadi fungsi pembuluh darahnya ke otak sudah gitu harus dikontrol juga faktor-faktor risikonya gitu mengembalikan fungsi pembuluh darah ke otak nih di otak pertama karena terganggu ya terus yang kedua adalah faktor risikonya juga harus tetap diperhatikan tidak mungkin bisa menjubungkan penyakit stroke kalau misalnya faktor risikonya ya misalnya kencing manis hipertensi itu tidak ikut di tata raksana dengan baik begitu itu yang harus diperhatikan ya kadang-kadang orang berpikir ini mau jalan lagi mau ini lagi tapi ternyata tidak memperhatikan controlling untuk faktor-faktor risikonya modifikasi gaya hidupnya baik coba ditandu ya ada surat telepon masuk soal ini kayaknya kita sapa dulu ya halo 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 iya halo halo dengan siapa di mana dengan pak sindang dulu dari pangerang bangaraja oke ingin bertanya apa kepada dokter langsung saja iya ya 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 pertama seluruhan pundak sebelah kiri dok kadang-kadang kesemutan ya kemudian kesemutan tiba-tiba kernyeng-kernyeng-kernyeng gitu ya tapi hilang lagi nanti berapa waktu timbul lagi gitu oh hilang timbul pundak kirinya kesemutan gitu ya yang kedua yang kedua tiga hari yang lalu kebetulan teman saya tiba-tiba lemes pemuatangan badan dibawa ke rumah sakit alhamdulillah sekarang tuh sembuh lagi cuman keterangan dokter katanya kurang apa kalsium apa betul apa enggak kita pikirkan orang awam itu pikiran itu kesetrup aja kesetrup aja kesetrup gitu dok terima kasih dok oke baik usianya berapa ya kalau boleh tahu usianya berapa pandang usianya berapa usianya kaya pandang 63 ada yang ditanyakan dulu dok iya kalau yang teman tadi itu sekitar 40an iya kalau untuk bapak ya kita supaya lebih gampang aja nanya-nya takutnya kan kalau yang teman kita enggak tahu jelas ya kalau untuk bapak mungkin ada faktor-faktor risiko yang lainnya pak mungkin apakah merokok apakah ada cimanis apakah ada darah tinggi saya alhamdulillah di usian 63 telur ajman enggak ada dok merokok juga enggak minum alkohol juga enggak tibur juga teratur tapi tiba-tiba itu tapi kalau saya nanya ke orang kesehatan katanya wah itu mah penyakit tua oke faktor U gitu ya iya katanya iya iya pak dok makan dulu dok oke baik ya sama-sama sip kalau gitu ya pandang ya langsung aja kalau gitu dok tanggapannya untuk pak endang ya dari Bala Raja tadi kalau enggak salah oke ya baik terima kasih pertanyaannya ya pak ya kita mau jawab pertanyaan selalu kembali lagi kepada definisi ya masalah struk itu gangguan di pembuluh darah memang itu tandanya seperti yang disampaikan gitu tapi kan kita harus gali lagi lebih lanjut untuk menegakkan diagnosa tidak mungkin bisa ditekan secara cepat secara mudah begitu saja tentu harus melalui serangkaian proses menanyakan sampai detail lalu melakukan pemeriksaan fisik lalu bila diperlukan melakukan pemeriksaan penunjang karena seperti tadi disampaikan ada banyak sekali penyakit-penyakit yang mirip khususnya untuk kayak penyakit Bapak ini kalau faktor risikonya enggak ada katanya hipertensi apakah enggak ada atau enggak dicek jadi bagaimana kalau dilanjutkan ya paling kalau misalnya itu kita harus sebaiknya Bapak datang kontrol ke dokter spesialis saraf untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya bisa mendekat secara pasti apakah itu stroke atau bukan kalau saran dari saya sih supaya lebih tepat karena tidak semua kesemutan itu karena stroke dan juga untuk lebih detail lagi untuk memastikan dia enggak usah pastinya kira-kira begitu kalau saran dari saya ya Pak ya apalagi kalau hipertensi itu katanya harus pemeriksaannya itu harus dua kali dia paling enggak supaya akurat beberapa kali gitu kan terus juga di waktu yang berbeda kan maksudnya jadi untuk make sure aja ini beneran hipertensi atau memang karena waktu itu lagi ada problem aja bisa aja kan gitu ya oke jadi cari tahu mungkin ke pelayanan kesehatan terdekat jangan-jangan saya ada faktor resiko kalau enggak ada syukur-syukur Alhamdulillah apa jangan-jangan faktor U aja tadi atau juga tadi oh iya yang sama apa tadi ya kalau untuk kasus yang lemes tadi tiga hari gitu kan habis itu badannya juga itu kurang kalsium iya tadi sudah di dengar kayaknya udah ke rumah sakit sudah ke rumah sakit lalu didiagnosa kurangan kalsium tentu kita kita pikir bahwa sudah dilakukan pemeriksaan yang komprehensif di sana didukung dengan pemeriksaan penunjang sehingga bisa keluar diagnosa bahwa kekurangan kalsium gitu itu harapannya harus ada pemeriksaan laboratorium yang dulu sehingga bisa menyampaikan bahwa ini karena kekurangan kalsium kira-kira begitu pak jadi kalau mau cross-check lihat dari hasil periksaan penunjangnya kira-kira begitu dan setelah diberikan kalsium apakah perbaikan atau enggak bisa gitu cross-checknya jadi ini ada dugaannya seperti ini dicari tahu dengan pemeriksaan yang lebih oke lagi dengan hasil labnya seperti apa nanti juga mungkin perlu tambahan suplemen atau pula makan yang khusus kan kita enggak tahu juga karena tadi kan bilang sudah ke rumah sakit dan sudah di diagnosa demikian tentu kalau mau follow up harus lihat data pemeriksaan penunjangnya dulu lalu respon dari pengobatan setelah diberikan terapi yang itu kalau misalnya lemesnya berkurang berarti kemungkinan besar itu benar karena kekurangan kalsium oke deh dokter kita lanjut lagi ke yang sebelumnya jadi edukasi jadi barangkali tadi penting untuk bagaimana tata laksana yang oke yang bisa diterapkan di rumah tentunya kalau tergantung juga nih ini pasiennya yang seru keringan apa yang maaf berat terus benar-benar sudah bergantung sama warga gitu ya itu juga berarti kan keluarganya nih harus lebih bismillah gitu ya lebih sabar lebih suportif gitu ya lebih telatan merawat gitu anggota keluarganya gitu ya jadi edukasi apa yang bisa dokter sampaikan supaya enak gitu loh mengurangi gejalanya dengan cara yang seperti apa gitu yang tepat sasaran gitu loh pertama yang harus kita tahui tadi saya dengar dari Mbak Rini ngomong ada struk ringan struk berat itu sebenarnya kalau di medis gak ada ya namanya struk sumbatan atau perdarahan itu harus ditangani dengan baik itu kadang-kadang keluarga pasien juga suka nanya ini kayaknya struk ya ini struknya ringan ya di berat ya kalau kita biasa gak membedakan struk atau bukan gitu kalau struk ditangani seperti struk kalau bukan ditangani mau dia gejalanya berat mau dia itu kan tandanya aja biasanya apakah lemah banget apakah kekuatan motoriknya berapa gitu itu kan bukan indikasi bahwa ini struk ringan atau sedang atau berat itu gak ada kalau tidak seperti itu jadi perlakuannya sama sama gitu ya harus holistik gitu ya nah coba ditangani dulu ya di siapa dulu nih oke baik halo dengan siapa di mana halo halo silahkan dengan pak siapa di mana silahkan ingin tanya apa langsung saja ya pak kan agak delay jadi kita langsung aja disini halo ini silahkan terima kasih terima kasih saya kan usia saya sudah 61 ini Pak dok iya langsung aja pak sampai habis iya mungkin apa yang mau ditanyakan pak ini saya terparik sekali dengan apa langsung aja pak sampai habis iya saya terparik sekali dengan apa di televisi ini tentang struk jadi ini mohon artisnya ini pak dok saya kan gigi saya sering berdarah guji sering berdarah ini lalu kemudian iya tapi saya sudah sering ke dokter ali dokter spesialis dikasih obat ya sembuh tapi kalau oke jadi ada lama-lama kalau dia ini kamu lagi dia berdarah lagi oke baik kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya ya baik oke ini agak maaf ya ini karena gangguan komunikasi juga tapi kurang lebih tadi aku dapet info seperti ini dok jadi Pak Domingos tadi ya dari NTT ini soalnya usia 61 tahun jadi mohon saran dari dokter begitu ya tadi keluarnya sih sebenarnya guji yang sering berdarah udah diobatin mungkin ya terus mungkin kok gak kunjung perbaikan gitu ya sebenarnya kalau untuk dikaitkan ke tema hari ini dok kesehatan gigi dan mulut itu apakah bisa juga jadi faktor resiko kedepannya untuk masalah gangguan pembuluh darah barangkali atau bisa juga mungkin jadi faktor penyulit untuk proses penyembuhan bagi pasien yang mungkin ada resiko ke arah sana atau bagaimana atau sebenarnya ini dua hal yang berbeda yang ya harus dipisahkan sih begitu ya kira-kira seperti apa tanggapannya kalau dengar dari ceritanya ya mungkin juga kurang lengkap tadi ceritanya hanya gigi berdarah gusi berdarah karena penyebabnya apa kita gak tahu ya kan banyak sekali faktornya tapi kalau dikaitkan dengan stroke saya rasa ini di luar ya mungkin ya hal yang berbeda kemungkinan gitu kalau menurut dari saya mungkin sebaiknya Bapak Domingus di NTT bisa kontrol lagi ke dokternya untuk diperiksa lebih lanjut lagi mengetahui apa penyebabnya sehingga bisa diterapi dengan baik karena kan banyak ya kemungkinan ini gusi berdarah itu karena apa sih apa mungkin dia sensitif giginya atau cara membersihkannya kurang tepat atau mungkin memang ada penyakit metabolik gitu ya dok ya gangguan darah atau apa yang lainnya kita juga gak tahu apakah ada di white trauma sebelumnya perdarahannya berapa banyak gitu kita kan juga informasinya minimal sekali belum-belum sempat digali lebih dalam ya karena aduh soyang banget deh tadi gangguan gitu ya bukan gangguan sih cuma mungkin agak sulit aja kalau ya agak delay lama begitu ya tadi ya jadi gak cepat disini sampainya jadi ya kurang lebih tadi sarannya nasehatnya tadi kontrolnya ke dokter giginya gitu ya kan disana pasti ada dong gitu banyak jadi langsung aja ke situ ya baik dokter dilanjutkan kembali deh kalau begitu jadi itu gak ada tuh bedanya mau dia ini ada yang bilang ini struk ringan atau struk berat itu enggak enggak seperti itu ya dok ya jadi perlakuannya tuh kurang lebih kalau struk ya kita tangani sebagai struk kalau bukan struk ya tangani bukan struk tergantung dari gejalannya kali ya maksudnya tandanya dan harus diagnosa pasti dulu gitu kan diagnosa pasti dia lakukan CT scan apakah struk atau bukan baru nanti diterima laksana nah nanti setelah itu biasanya tergantung dari masing-masing individu tanda dan gejala yang terjadi pada pasien-pasien itu semua berbeda gak bisa disamaratakan walaupun misalnya usianya sama ternyata struknya setelah dilihat perdarahan juga tapi kita tetap memberikan tata laksana sesuai dengan kasus per kasus tidak bisa disamaratakan takutnya masyarakat menganggap bahwa oh sama kok seperti tetangga saya perdarahan juga dikasih obatnya ini 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 karena saya kembali mendekankan tidak bisa seperti itu yang harus diobatin adalah satu faktor risikonya masing-masing orang berbeda-beda gitu ada hipertensinya ada kencing kanisnya ada gangguan ginjal atau yang lain-lainnya metabolisme yang lainnya seperti itu jadi masyarakat harus tahu bahwa berbeda-beda tidak bisa disamaratakan nah terus harus dikontrol secara berkesinambungan tidak bisa hanya oh sebentar aja terus udah kok udah bagus lalu dihentikan obatnya misalnya untuk obat darah tinggi atau obat jantung misalnya ya untuk mengatur kontraksi jantung apa irama jantung atau yang lain-lainnya kira-kira itu bukan satu episode yang singkat tentu harus berkesinambungan supaya tidak terjadi stroke berulang yang kita kuatirkan itu itu biasanya karena kita ngerti ya bahwa otak ada pembuah darahnya terus ada rusak tadi kan dia definisi di awal kan rusak kan terus rusak berarti kalau darah otak rusak pembuah darahnya rusak otaknya ada juga yang rusak karena kurang oksigen sudah rusak pertama nih terus mungkin bisa kembali aktivitas lagi terus tapi tidak melakukan kontrol secara teratur untuk faktor risikonya kemudian terjadi lagi serangan stroke yang kedua nah artinya otak yang sudah rusak itu kerusakannya bertambah yang kedua ini biasanya lebih buruk daripada yang pertama makanya itu kenapa kita harus tata laksan dengan tepat dan terus menerus resiko berulang ya resiko yang kita takutkan adalah stroke berulang bisa terjadi dua tiga kali bahkan semakin lama semakin buruk karena ya tadi ceritanya itu otaknya yang sudah rusak kemudian rusak lagi ya tentu semakin kurang baik tentunya dari yang pertama biasanya gitu dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu kali ya oh ada telepon lagi coba ditahan dulu ya disapa dulu penelponnya baiklah halo selamat pagi selamat pagi selamat pagi ibu Ayu silahkan pak saya pak Muhammad dari Tanggerang saya sudah dua setengah tahun kena stroke berapa tahun pak tadi dua setengah tahun dua setengah usia saya sekarang sudah 61 ya lagi ini pak dokter saya tuh awalnya itu cuma sakit emas terus gert gitu ya tensinya normal terus dua darah juga normal otak normal itu kok kena stroke ada gert gitu ya sejarahnya awalnya kelainan di lambung pencerahan gitu iya tensi gula normal tadinya jadi keluhannya sih lebih dominan ke asam lambung gitu ya gert ini gitu ya terus dua setengah dua setengah tahun ya pak ya maaf boleh tanya waktu itu dirawat di rumah sakit juga iya dilakukan pemeriksaan dan didiagnosa jenis stroke kalau boleh tahu jenis stroke nya yang penyumbatan atau yang perdarahan wah saya gak tahu juga enggak dijelaskan waktu itu ya tapi yang stroke yang kena yang kiri dok yang gimana pak yang sebelah kiri yang sebelah kiri tangan dan kakinya lemah ya pak ya iya yang biasa kan begini dok yang pertama apa mungkin dari gert atau emah itu bisa kena stroke yang kedua setelah dua setengah tahun ini kok perkembangannya kok lambat sekali dok ya kalau ada sitamin atau apa yang bisa menguatkan tangan saya gitu oke baik tanya yang bagus ya ke kerja apa boleh dipisit dok atau diurut kalau sekalian udah kemasi dok ini oh iya ada lagi mungkin pak pertanyaannya terus kata tetangga saya harus diimakkan aku puntur boleh dok oh kok puntur ya oke baiklah baik kalau gitu nanti kita coba baik terima kasih pak ya silahkan dok iya sama-sama terima kasih pak silahkan dok sarannya barangkali ya iya tadi yang pertama pertanyaannya adalah apakah dari gert jadi stroke ya itu kalau dari definisi berbeda sekali ya kalau gert kan pencernaan kalau ini kan di otak tentu berbeda cuman yang harus kita perhatikan kadang-kadang apakah benar gert atau enggak kadang-kadang kan kalau misalnya gangguan pada jantung gejalanya suka mirip seperti dengan gangguan pencernaan itu yang kadang-kadang suka nyari-nyari dada ya nyari dada terus biasanya oh ini sakit mas sakit lemung sakit ini ternyata setelah lakukan pemiksaan jantung ada kelainan di situ nah itu harus dicek juga apakah sudah lakukan pemiksaan mengenai jantung atau belum gitu dipastikan dulu akan mirip-mirip gejalanya untuk mengetahui apakah itu ada hubungan ke faktor risiko dari struk atau bukan tapi kalau masalah dari gert seharusnya tidak karena berbeda tapi benar gert atau enggak ya itu yang harus kita pastikan lebih lanjut lagi oke karena keluarnya kan di situ-situ juga gitu ya sama yang boleh dipijit enggak sih yang sebelah yang keduanya tadi karena sudah sekian lama tapi kok enggak ini ya dua setengah tahun dua setengah tahun tapi agak lambat ya balik lagi yang tadi seperti saya sampaikan di sebelumnya juga bahwa masing-masing ini kan berbeda-beda lokasinya dimana seberapa besar tingkat perusahaan pada otak terus kemudian yang dilakukan untuk selama perusahaan penyembuhan masa penyembuhan itu bagaimana apakah melakukan fisioterapi fisioterapi ya dilakukan latihan yang harus rajin dan rutin penguatan gitu ya berarti sedia kalah itu tentu berbeda-beda hasilnya masing-masing orang tidak bisa sama dengan jangan banding-bandingin juga ya ya, enggak perlu dibanding-bandingkan dan untuk waktu menurut saya mungkin harus saya mau sampaikan ya kita balik sedikit cara berpikiran mungkin ya kok kita tadi kalau dengar dari Bapak kok kita lama enggak sembuh-sembuh tapi kalau misalnya saya bisa balik misalnya dari yang sekarang Bapak alami apa yang bisa disyukuri artinya misalnya oh masih bisa jalan tapi dengan alat bantu misalnya artinya ada hal-hal yang masih bisa kita syukuri juga disitu kira-kira lebih ke arah situ dibandingkan kita kok ini lama banget duduk setengah tahun enggak sembuh-sembuh sudah ini itu terapi gitu-gitu kalau menurut saya sih lebih ke arah quality of life-nya bagaimana kita harus lakukan terapi sampai mencapai quality of life yang cukup baik gitu kualitas hidupnya maksudnya sekarang dilihat dari misalnya aktivitas sehari-hari yaitu misalnya ngobrol duduk makan kamar mandi kualitas tidur yang lain-lain itu kan menilai quality of life disitu Pak mungkin saya mengarahkan Bapak untuk melihatnya ke arah situnya kemudian yang berikutnya pijat atau aku punter kan sebagian dokter spesial aku punter juga kan katanya untuk mengurangi apa ya istilahnya gejalannya lah supaya meningkatkan kenyamanan atau quality of life juga sih ujung-ujungnya maksudnya biasanya mungkin efek sampingnya apabila terjadi kelemahan dari anggota gerak adalah otot-otot bisa kaku bisa nyeri tulang-tulang bisa kaku gitu kan karena ototnya lama gak digunakan sehingga mungkin untuk aku punter bisa dilakukan untuk suportif tapi bukan untuk mengobati ya bukan harus diingat bahwa bukan untuk mengobati penyakit struknya artinya apabila ada rasa nyeri spasmu maksudnya kelakuan otot bisa dilakukan aku punter untuk mengurangi rasa nyerinya begitu untuk sensitivitas dari saraf kira-kira demikian itu sih kembali lagi kepada masing-masing gitu jadi ya memang harus tadi ya sekali lagi konferensif gitu ya dok ya tadi fisioterapinya juga tadi barangkali juga macam-macamnya ada yang tadi melirik metode aku punter juga tentunya yang medis aku punter medis terus juga dan di ahlinya kemudian juga apa ya nutrisinya barangkali terus juga tadi ini proses yang memang butuh kesabaran komitmen juga begitu ya dok ya bukan yang ini kapan sih ini bukan seperti itu tapi bagaimana memandang kehidupan itu sebagai anugerah tadi ya quality of life-nya insya Allah nanti jauh lebih baik lagi dengan yang penting adalah percaya diri dalam tetap semangat juga dalam menjalankan perubahan-perubahan setiap harinya tadi begitu ya dok ya kurang lebih seperti itu sih oke ini masuk ke pertanyaan email dulu kali ya dok ya boleh bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta at yahoo.co.id format lengkapnya seperti yang ada di bawah ini oke baik ini pertanyaan pertama dari Henny dari Bekasi dokter di keluarga besar saya ada yang pernah kena struk belum setahunan ini tapi sekarang jadi agak-agak pikun dok orangnya oke memorinya sebagian seperti ada yang rusak misal jadi lupa saudara atau ketuker-tuker kalau menyebut nama saudara bagaimana cara memulihkannya dokter apakah ada terapi khusus yang bisa merangsang kesehatan otaknya terima kasih masalah kognisi berarti ya sama apa tadi itu speechnya mungkin atau iya ya jadi bagaimana itu dokter balik lagi kita melihat ya dari kan struk itu gunanya di otak otak itu gunanya mengatur segala macam termasuk salah satunya fungsi kognitif ya mengingat mungkin kemampuan untuk kognitif jadi lupa nama saudara atau lupa saudaranya sama sekali terus yang ditanyakan apakah bisa dipulihkan gitu loh jadi apa sih ada terapi khusus gak yang bisa merangsang kesehatan otaknya maksudnya supaya supaya gak lupa-lupa gitu kali ya maksudnya ya masing-masing ini berbeda-beda ya tentunya seperti yang disampaikan di awal berapa kerusakan di otaknya itu terus waktu penanganan awalnya bagaimana apakah lewat golden period atau enggak gitu kan biasanya kita mesti pertimbang ke situnya lagi sampai terjadi gangguan kognitif jadi memang itu ya setuju bahwa memang disebabkan karena kerusakan dari otaknya menyerang di bagian kognitifnya terus yang mau ditanyakan apakah ada untuk melatih tentu kalau untuk melatih ya banyak sekali caranya ya misalnya harus sering-sering datang gitu keluarganya yang mau beberapa keluarganya berkunjung menyampaikan ngajak ngobrol kesitu tapi yang mau ditekankan adalah bahwa tidak ada jaminan bahwa bisa 100% ingat lagi atau enggak itu sih yang mau disampaikan bahwa untuk upaya tentu bisa kita lakukan seperti itu jadi sih lebih dukungan dukungan dari keluarga terdekat mengenai untuk proses tercapainya daya ingat yang seperti sedia kala gitu karena stimulus kan yang ditanya disini merangsang kesehatan otaknya jadi kan barangkali kalau dengan banyak bersosialisasi itu kan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri juga bagi pasien juga ya dok ya intinya adalah tadi dukungan dari orang-orang sekitar ini memang yang harus disadari disini ya pertanyaan selanjutnya kalau begitu ya move on kita ke pertanyaan dari Aulia 23 tahun Jakarta Timur maaf dokter kalau orang sering tremor itu apakah termasuk gejala struk juga atau mungkin masalah saraf lainnya jujur 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 usia saya masih 23 tapi sering tremor biasanya di tangan sebelah kiri aja dok dan kalau lagi tremor gitu saya pegang gelas aja goyang airnya sampai tumpah itu bisa jadi ciri-ciri bakar struk gak sih oke saya pernah ke dokter umum dan dibilangnya kecapean kelahan dan dikasih vitamin B12 aja terima kasih dokter oke jadi sebenarnya udah udah periksa ya tapi dibilang kelahan aja dikasih vitamin bla 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 itu tapi khawatir tremornya ini ke arah bakar struk atau saraf lainnya oke tadi kalau saya simak pertanyaannya menanyakan apakah ini struk atau bukan gitu kali ya untuk mendekatkan diagnosa struk harus melakukan proses pemeriksaan diagnostik ya menggunakan CT scan apakah struk atau bukan karena kalau melihat dari gejalanya tremor di tangan saja biasanya ada bagian-bagian otak lain di ganglia basal atau di bagian lainnya bisa menyebabkan terjadinya tremor kecapean juga bisa gitu jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tremor di tangan itu ya dokter yang tadi menyampaikan juga mungkin kekurangan vitamin B12 juga ya nah masing-masing ada tempatnya gitu tapi untuk kita kan mau tahu pasti jadi harus melakukan penirsaan penunjang jadi alangkah baiknya apabila misalnya tadi sudah diberikan vitamin B12 responnya bagaimana apakah ada perubahan atau enggak apakah misalnya dengan katanya kecapean dengan istirahat apakah berurang atau enggak gitu nah itu kan kita harus kaji satu-satu gitu ya gak bisa kalau ditanyakan begini apakah sutra atau bukan tentu kita gak bisa jawab disini tentu harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi juga di respon tubuhnya responnya terhadap si pemberian obatnya yang sudah diberikan itu bagaimana kalau memang misalnya ada perubahan ya kemungkinan demikian tapi kalau untuk tahu pasti stroke atau bukan harus pemeriksaan yang lebih bagus lagi gitu ya lebih lengkap lagi baiklah dokter kita hmm jadah dulu sebentar nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok sekaligus kesimpulan dari dokter ya baiklah pemeriksa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati